Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak, guru penggerak tergerak bergerak menggerakan, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Rina Ferda, saya bertugas di UPTD SMP Negeri 3, Sungai Liat, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangka. Dalam tugas koneksi antarmateri, saya menggunakan model refleksi 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Pada modul 1.1, saya bersama CGP lainnya belajar bersama, berdiskusi, berbagi pengalaman, berefleksi, dan mendapatkan pengetahuan filosofis di Hajar Lewantara untuk kegiatan pendidikan di Indonesia. Saya belajar tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, alat pendidikan, syarat pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan lain sebagainya berdasarkan pada konsep-konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Lewantara. Sementara itu, pada modul 1.2, saya bersama CGP lainnya belajar bersama, berdiskusi, dan meluaskan pengetahuan kami mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada sesi ini, kami mempelajari tentang macam-macam konsep yang akan mendukung pada terrealisasinya profil pelajar Pancasila melalui peran aktif guru penggerak. Tuan saya tidak adalah, saya merasa bahkan, saya menemukan sebuah cahaya yang bisa saya gunakan sebagai penerang saya untuk mencari pengetahuan seluas-luasnya. Saya merasa tidak ada apa-apanya setelah menjadi calon guru penggerak. Dulu, saya berpikir bahwa ilmu yang saya punya sudah cukup dan baik, sehingga saya merasa berpuas diri tanpa perlu mencari ilmu baru. Ternyata, setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Lewantara, seorang pendidik, saya berpikir jika ingin maju, masih perlu belajar agar nantinya saya mampu menerapkan diri kembangan sekolah saya. Pembelajarannya adalah, sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah baik, namun ternyata saya sadari saya begitu banyak kekurangan dan perlu pembenahan dalam mengajar. Saya berpikir bahwa saya perlu mengikuti perkembangan kodra zaman, serta meneladani konsep Ki Hajar Lewantara. Dan untuk peserta didik, saya awalnya berpikir bahwa peserta didik itu adalah kertas kosong yang mudah saya corak, keret, semau saya. Saya mendidik hanya berpusat dengan guru saja dan hanya menuntun anak untuk bisa mengikuti dan harus mendapatkan nilai di atas KKM. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya baru tersadar bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada isi keretan. Dan saya sebagai guru bertugas mendebalkan garis-garis yang sebut, menghapus menggaburkan yang salah, serta menambahkan kompetensinya. Sebagai pendidik, menjadi penuntun kepada peserta didik dalam meraih keselamatan dan kebahagiaan untuk melalui masa depan yang cerah, serta mendidik memberikan pembelajarannya berpikir kepada murid. Penerapan yang saya lakukan, yang pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Saya membuat suasana ruangannya berbeda, seperti belajar di luar kelas agar mereka tidak merasa tegang, memperbanyak interaksi dengan memancing ide anak, memanfaatkan teknologi, memiliki sifat humoris, dan memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukakan pendapatnya. Dan yang ketiga, saya mengikuti pelatih-pelatih dan pengembangan diri secara mandiri, baik jaring maupun nuring. Yang keempat, sering membuat refleksi sederhana sehingga ada jejak terhadap proses perbaikan kita.